Intro Lahir di negeri yang kaya alam dan budayanya Menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi Dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah Membangun Indonesia, Membangun Manusia Bank Syariah Indonesia A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Ilahul khalaqal khalqa Wa qadaral rizqa wa qasama Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahummanfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yanfa'una Warzukna ilman yanfa'una Warzukna ilman yanfa'una Warzukna ilman yanfa'una Amma ba'd Segala puji itu hanya milik Allah saja Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan Kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Beserta para sahabatnya Para keluarganya Dan semoga kita semua termasuk dari golongan umatnya Hingga hari akhir amin ya rabbal alamin Kauan akurat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam tidak selalu Menjelaskan bagaimana cara kita beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan Menjelaskan juga kepada kita Bagaimana kita semua Agar bisa hidup damai Aman Tentram Bahagia Di dunia maupun di akhirat kelak Dalam kehidupan Kita Tidak akan luput Dari kegiatan yang namanya berpikir Setiap manusia Pasti akan memikirkan Apa yang akan ia jalani Dalam hidup dan kehidupannya Kita Hanyalah Setitik Butir Dalam Tumpukan pasir Kecil Bahkan sangat kecil Tapi Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita yang kecil ini Sebagai khalifah di muka bumi ini Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Merizkikan kepada kita Menganugerahkan kepada kita Berupa akal Fikiran Dan hati Yang dengan akal Fikiran dan hati Kita dapat menampung Ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Selagi Pintu terbuka lebar Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin Namun Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Ilmu Tidak hanya Dicari dan disimpan Melainkan Setelah kita peroleh Maka wajib hukumnya Kita semua untuk mengamalkannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan membukakan Pintu-pintu Ilmu Yang belum kita ketahui sebelumnya Bagi orang-orang yang mau mengamalkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Apa kata Rasul Man amila bima alima Warathahullahu ilma malam ya'lam Barang siapa yang mengamalkan Apa yang ia ketahui Barang siapa orang Yang mengaplikasikan Apa yang ia ketahui Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya Ilmu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya Manusia Semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya Semakin kreatif Seharusnya Semakin mencintai Ilmu-ilmu Allah Dan seharusnya Semakin bertambah Arif bijaksana Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha dari segala maha Maha kreatif Dari yang paling kreatif Maha mengetahui Dari paling yang paling mengetahui Dan maha bijaksana Dari yang paling bijaksana sekalipun Kreativitas Adalah pintu Gerbang Langkah awal Untuk mencapai Perubahan peradaban Dan upaya Untuk semakin berkembang Karena Tanpa kreativitas Kita akan sulit Mencapai kepada tahapan-tahapan Perubahan dalam hidup Dan kehidupan Paling tidak Ada dua cara Bagaimana kita bisa menjadi Seorang yang kreatif Cara yang pertama Adalah Bergaul Berteman Bersahabat Dengan orang-orang yang kreatif Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Almar'u ala dini khalilihi Seseorang Akan mengikuti Orang yang selalu bersamanya Falyangzur ahadukum Maka Setiap dari kalian Setiap dari kita semua Wajib Memperhatikan Mayu khalil Siapa orang yang Berada di sekitar kita Pada dasarnya Setiap kita Akan mengikuti Meniru sifat-sifat Dan karakter Orang yang ada Selalu bersama kita Jika Kita Bergaul Dengan orang yang Baik Maka Sudah bisa dipastikan Kita akan Mendapatkan Energi-energi positif Kepada Diri kita Sehingga kita bisa Menjadi orang yang baik Bergaul dengan orang yang Bermalas-malasan Maka kita akan Bercampur Dengan orang-orang Yang bermalasan Sehingga akan terbentuk Rasa malas Kepada diri kita Kawan akurat Yang dirahmati oleh Allah Yang kedua Cara agar kita Bisa menjadi orang yang kreatif Adalah Dengan meninggalkan Sesuatu Yang tidak bermanfaat Bagi diri kita Meninggalkan Sesuatu Perkara-perkara Hal-hal Yang dapat Melalaikan Dan tidak bermanfaat Bagi diri kita Telah menjadikan Sosok Luqmanul Hakim Yang kemudian Allah Angkat Derajat Posisinya Menjadi Orang yang Mulia Telah dikisahkan Tentang Luqmanul Hakim Orang yang Hidup Di masa Nabi Daud Alayhi Salam Luqmanul Hakim Tidak terlahir Dari kalangan Para nabi Juga Tidak terlahir Dari kalangan Para ulama Dan juga Tidak terlahir Dari kalangan Bangsawan Sekalipun Namun Namanya Allah Abadikan Di dalam Al-Quran Suatu ketika Ada Seseorang Yang datang Menghampiri Kepada Luqmanul Hakim Dan Ia berkata Apakah Engkau Si Luqmanul Hakim Yang namanya Selalu dikagumkan Oleh banyak orang Maka Luqmanul Hakim Pun berkata Betul Itu adalah Saya Maka Laki-laki Itu pun Bertanya Kembali Bagaimana Caranya Engkau Bisa mendapatkan Posisi Derajat Yang sedemikian Mulia Maka Luqmanul Hakim Menjawab Dengan Tiga Jawaban Cara Agar Kita Bisa Menjadi Orang Yang mulia Adalah Dengan Tiga Cara Yang pertama Apa Kata Luqmanul Hakim Yang pertama Bisiduqil Hadis Yaitu Dengan Cara Berkata Benar Apa Yang Kita Sampaikan Maka Itu Semuanya Kebenaran Dan Yang Kedua Yaitu Menunaikan Amanah Ketika Kita Diberikan Amanah Maka Kita Tunaikan Amanah Tersebut Dan Yang ketiga Tarqimala Ya'nini Yaitu Meninggalkan Perkara-perkara Yang Tidak Berguna Bagi Diri Kita Kawan Akurat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Untuk Mencapai Derajat Orang-orang Yang Kreatif Perlu Adanya Dua Hal Tersebut Yang Melekat Pada Diri Kita Yang Pertama Yaitu Dengan Cara Bergaul Dengan Orang-orang Yang Kreatif Dan Yang Kedua Yaitu Dengan Cara Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Bagi Kita Cukup Sekian Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sembun Tidak Sıf 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 Sıf